Sorotan lain saudara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi sebanyak 107 juta orang di prediksi pepergian saat Natal dan Tahun Baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan mayoritas pemudik tahun ini menggunakan moda transportasi mobil kemudian sebanyak 17% adalah pemudik dengan motor. Menuh pengimbau para pemudik motor untuk tidak melakukan perjalanan jarak jauh saat Natal dan Tahun Baru karena tingkat kecelakaan motor sangat tinggi. Untuk memberi rasa aman pemudik dengan motor, Kementerian Perhubungan menyediakan mudik gratis bagi pengendara sepeda motor. Motor yang 17% sendiri, jumlah yang banyak, saya menyarankan untuk tidak berpergian dengan motor dengan jarak yang jauh karena sangat berbahaya sekali lagi berbanding lulus dengan kecelakaan karena kecapaian. Nah oleh karena kami mengadakan mudik gratis, kami sekali lagi juga menghimbau kepada seluruh perusahaan untuk mengadakan mudik gratis untuk karyawannya juga kepada AKL karena itu bahaya sekali.